Intro Aktivis mahasiswa angkatan 1009 198 yang tergabung dalam barikade 98 mengecam keras fitnah yang dialamatkan Faisal Assega terhadap Menteri BUMN Erick Thohir Barikade 98 menilai tindakan Faisal tersebut telah memprovokasi kebencian sekaligus mencederai martabat manusia Oleh karena tindakan Faisal yang telah menyebar fitnah tersebut Barikade 98 melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat 26 Agustus 2022 Pada hari ini kami telah melakukan pelaporan atas saudara FA ke Bareskrim Polri Laporan dibuat oleh DPW Barikade 98 DKI Ujar Ketua DPW Barikade 98 DKI Jakarta Deki Matulesi 1.27 Agustus 2022 DKI mengatakan Laporan ini menjadi komitmen Barikade 98 untuk melawan segala propaganda dan fitnah Terlebih propaganda dan fitnah itu memiliki muatan politis pada salah satu Menteri Andalan Presiden Jokowi Kami melihat ada muatan politis dibalik fitnah kepada Pak Erick ini Sebab kita tahu kinerja Pak Erick yang saat ini melakukan bersih-bersih BUMN Jangan sampai kinerja ini mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang sengaja demi kepentingan kelompok atau pribadinya kemudian menyebarkan fitnah Ujar Deki Dia menilai sosok Erick Thohir sebagai Menteri BUMN memang acapkali mendapat serangan fitnah dari pihak-pihak yang ingin ambil untung Ada beragam dugaan motif tentunya Seperti banyak yang kepentingan pribadinya tak terakomodir jadi melontarkan fitnah Ada pula proksi dari pihak yang terganggu dengan bersih-bersih yang dilakukan BUMN Ujarnya Dia menilai fitnah yang dialamatkan Faisal kepada Erick sudah jauh melebar dari kepatutan Sebab telah melecehkan harkat keluarga dan manusia Kita tahu track record FA selama ini yang kerap Menebar provokasi ke berbagai pihak Oleh karena itu kami merasa perlu mengambil langkah hukum Ujarnya Barikade 98 mendukung Erick agar terus melakukan bersih-bersih di BUMN Mereka optimistis kebijakan Erick Thohir maupun Presiden Jokowi dalam membenahi BUMN telah sesuai dengan amanat reformasi yang tegas menentang segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme Kami mendukung penulangkah Erick Thohir maupun Kabinet di pemerintahan Jokowi dalam program bersih-bersih Jangan pernah dentar oleh serangan fitnah Ujar Deki Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.